Setidaknya ada tiga orang Nabi Allah yang merupakan raja atau penguasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslim wajib mengimani 25 Nabi dan Rasulullah Dimulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Namun tahukah sobat semua apa sejakah profesi Nabi Allah yang 25 itu Simak video ini sampai habis Jangan lupa berlangganan channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe Dan menyalakan ikon notifikasinya Mari bersama-sama kita bangun channel ini agar terus memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat Terima kasih Berikut merupakan profesi Nabi Nabi Allah bersumber dari hadis Nabi dan beberapa riwayat Nabi Adam alaihi salam Nabi yang merupakan nenek moyang manusia ini berprofesi sebagai petani Nabi Adam tinggal di wilayah Makkah Namun riwayat lain juga mengatakan Allah memerintahkan Nabi Adam kembali ke wilayah India saat ini Selanjutnya Nabi Idris Sayyid Nawawi menjelaskan bahwasannya Nabi Idris berprofesi sebagai seorang penjahit Banyak ahli tafsir menyatakan bahwasannya Nabi Idris tinggal di wilayah Mesir sekarang Selanjutnya Nabi Nuh Nabi Nuh banyak yang meyakini beliau adalah seorang pembuat kapal dan mebel Tentunya kita tahu bagaimana Allah juga perintahkan beliau untuk membuat kapal di puncak sebuah gunung Nabi Nuh diakini tinggal di wilayah Irak saat ini Kemudian Nabi Hud Nabi Hud berprofesi sebagai pedagang Namun ada juga yang berpendapat beliau adalah petani Karena tempat kaum Ad merupakan tanah yang subur Nabi Hud hidup di daerah Yaman saat ini Kemudian Nabi Salih Berprofesi sebagai petani karena kaum samud mayoritas petani Nabi Salih berdomisili di Madain Saleh Atau daerah Al-Hijir Arab Saudi saat ini Kemudian Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim diakini seorang wira swasta terutama dalam bidang peternakan Beliau pernah tinggal di tiga wilayah Di kota Ur Kini adalah Irak Wilayah Urfa, Turki, dan juga di Makkah Nabi Lut merupakan seorang wira swasta dalam bidang peternakan Beliau hidup di wilayah Sodom Saat ini yaitu wilayah Jordania Kemudian Nabi Ismail Nabi yang satu ini merupakan pengembala Jual beli daging dan air Nabi Ismail ada dan berdomisili di wilayah Mekah Nabi Ishak Anak Nabi Ibrahim yang satu lagi ini merupakan seorang pengembala Nabi Ishak tinggal di wilayah Palestina saat ini Kemudian selanjutnya yaitu Nabi Yaakub Nabi Yaakub berprofesi sebagai peternak kambing dan domba Beliau tinggal di wilayah Palestina saat ini Kemudian pernah juga tinggal di wilayah Haran di wilayah Irak saat ini Kemudian Nabi Yusuf Nabi yang merupakan anak Nabi Yaakub tersebut cukup sukses jika dilihat dalam kacamata saat ini Beliau adalah menteri di kerajaan Mesir kuno terutama di bidang perekonomian Beliau hidup di wilayah Mesir Selanjutnya adalah Nabi Suaib berprofesi sebagai pedagang Hidup di negeri Madian atau wilayah Yordania Perbatasan dengan Palestina Kemudian Nabi Ayub Merupakan seorang saudagar kaya Pernah jatuh miskin Kemudian Allah kembalikan lagi menjadi kaya raya Nabi ini tinggal di wilayah Damascus Kemudian Nabi Musa Nabi Musa ini seorang pengembala dan juga seorang panglima perang Gagah perkasa dari Bani Israel Nabi Musa pernah tinggal dan menetap di wilayah Madain Suaib Yang merupakan mertualnya Kemudian Nabi Harun Nabi Harun merupakan seorang pengembala Ia juga merupakan guru bagi Musa saat melakukan perjalanan bersama Kemudian Nabi Zulkifli Nabi ini merupakan seorang raja Merupakan anak Nabi Ayub Nabi Zulkifli Raja sekaligus rasul bagi bangsa Amoria Di daerah Damascus saat ini Kemudian Nabi Daud Nabi ini merupakan raja Bani Israel Ia juga seorang blacksmith atau pandai besi Ia tinggal di wilayah Palestina saat ini Kemudian Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Anak Nabi Daud ini juga seorang raja Mewarisi tahta dari ayahnya Wilayah demisilinya juga di wilayah Palestina saat ini Kemudian Nabi Ilyas Ada riwayat dan pendapat mengatakan beliau adalah seorang penenut Beliau hidup di wilayah Libanon saat ini Kemudian Nabi Ilyasa Nabi Ilyasa diakini oleh sebagian ahli tafsir adalah seorang petani Nabi Ilyasa hidup di wilayah Samaria atau Palestina saat ini Kemudian Nabi Zakaria Dari sebuah hadis sahih Beliau Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu Beliau hidup di Baitul Maqdis atau Palestina saat ini Nabi Yahya Nabi Yahya berprofesi sebagai petani Beliau hidup di wilayah Palestina saat ini Kemudian Nabi Yunus Nabi Yunus adalah seorang nelayan Beliau tinggal di daerah Ninawa atau Irak Kemudian Nabi Isa Profesi Nabi Isa adalah sebagai seorang tukang kayu Namun banyak juga yang menafsirkan beliau adalah seorang pengembala Dan juga ahli dalam pengobatan Nabi Isa tinggal di daerah Bethlehem, Palestina saat ini Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad adalah seorang pengembala Kemudian juga seorang pedagang Beliau adalah pedagang yang jujur Pedagang yang jual belinya mabrur dan diberkahi oleh Allah SWT Karena jual belinya Nabi Muhammad Merupakan jauh dari kata riba Curang, goror dan sebagainya Nabi Muhammad pernah tinggal di Makkah dan Madinah Itulah beberapa profesi Nabi Allah yang 25 Ada juga yang berbeda dari berbagai sumber dan riwayat yang ada Salah satu hadis yang mengatakan hal tersebut adalah Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al-Maki Telah menceritakan kepada kami Amru bin Yahya dari kakeknya Dari Abu Hurairah radiallahu anhu Dari Nabi Muhammad SAW bersabda Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi Melainkan dia mengembalakan kambing Para sahabat bertanya Termasuk engkau juga? Maka beliau menjawab Ya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa kirat Atau keping dinar milik penduduk Makkah Kihaji Ma'ruf Qazin Menukilkan riwayat dari kitab Al-Mustadra Qarya Al-Hakim Redaksinya sebagai berikut Ibnu Abbas berkata Mendekatlah kepadaku akan kuceritakan Tentang para Nabi yang terdapat di dalam Al-Quran Nabi Adam adalah seorang hamba Yang jadi tukang tanam pohon Nabi Nuh adalah seorang hamba tukang kayu Nabi Idris adalah seorang hamba Yang menjadi penjahit Nabi Dawud adalah seorang hamba Yang jadi tukang penun Nabi Musa adalah seorang hamba Yang jadi pengembala Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Yang jadi petani Nabi Soleh adalah seorang hamba Yang jadi pedagang Nabi Sulaiman adalah seorang hamba Yang diberikan kerajaan Nabi Isa adalah seorang hamba Yang tidak menyediakan makanan Apapun untuk besok Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba Yang mengembala milik keluarganya Yang mengembala milik keluarganya Yang mengembala milik keluarganya